Terima kasih. Terima kasih. Baik, baik, Jilatuh. Lalu, apa yang aku harus lakukan, Ambo? Kamu buat kursuhan di mana-mana. Dan katakanmu, kamu seorang pangeran dari Sumedah. Hei, para penduduk! Jangan, semuanya! Aku yang mencurig anak-anak kalian! Akan aku jadikan tumbang untuk kesaktian kau! Tolong! Terima kasih. Terima kasih. Ini sangat memalukan. Putraku sendiri yang membuat ponak. Dan mempelajari ilmu siluman. Ampun, Gusti Prado. Apakah tidak diteliti lagi kebenarannya? Sejujurnya, hamba tidak yakin Raden Kian Santang melakukan hal ini. Karena Raden Kian Santang adalah anak yang sangat baik dan tulus, Gusti. Aku sudah melihat sendiri keadaannya, Senopata. Banyak saksinya. Dan aku sudah menemukan bukti-bukti itu. Bukti-bukti yang membenarkan. Baik, Gusti. Lantas apa yang musti hamba lakukan? Bawa prajurit secukupnya, Senopata. Dan tangkap Kian Santang. Saat yang menyenangkan ini, akhirnya tiba juga. Kenapa kamu masih di sini, Senopat? Apun, Gusti Prado. Laksanakan. Tidak. Pak Jurep, apa-apa ini? Maaf Raden, kami hanya menjalankan tugas. Menjalankan tugas? Dari siapa? Prabu Siliwangi. Kami didugaskan untuk membawa pulang Raden dengan cara apapun. Kenapa? Karena Raden sudah menjadi penyenggut penyelenggenit yang telah membawa kecawaan di kedemangan ini. Siapa yang menyebar filma itu? Aku dianggap menyikut naik genit. Dan kenapa ayah anda begitu cepat percaya? Itu karena kamu sudah dibuang oleh ayah kamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan sakit hati dan membalas ayah. Tidak mungkin. Ayahku tidak seperti itu. Sudah terbukti masih tidak percaya juga. Daripada dituduh, lebih baik nyembur sekalian. Mari Raden, jadilah muridku. Kenapa? Bukan kamu mau membunuhku. Aku berubah pikiran. Aku ingin menjadikan kamu muridku karena kamu cerdas dan berbakat. Tidak. Apapun yang terjadi, aku sayang kepada ayah anda Prabu. Dan tetap memusuhi muja setan seperti kamu. Kita lihat nanti. Seberapa jauh kamu bisa menahan siksaan, pintuku akan terbuka untukmu Raden. Tidak mau minuman lagi. Assalamualaikum, Mang. Waalaikumsalam. Mang, boleh nggak aku beli kelapa satu butir aja? Aduh, kalau mau minum ambil aja, Jang. Tidak usah bayar. Baik. Baik, Pak Man. Iya. Aduh, haus banget nih. Jang, maaf. Mama, tidak bawa golok, Jang. Tidak apa-apa, Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Jang, kamu Tessia apa sebenarnya? Kian santang, Mang. Kian santang? Yang suka nyulit bocah itu? Awas! Ada kian santang penyulit bocah! Awas! Ada kian santang penyulit bocah! Ya Allah, saudarakan mereka, Ya Allah. Amin. Paman, argah? Kenapa aku dibilang kayak penjahat? Ampun, Raden. Tapi saat ini, Raden sudah menjadi buronan kerajaan. Aku mempercaya, Paman. Paman membawa surat perintah Raden. Dan kalau Raden membangkang, Paman terpaksa menangkap Raden menggunakan kekerasan. Bahkan, membunuh Raden bila perlu. Pasti ada yang menganggap fitnah aku, Paman. Itu bukan urusan Paman, Raden. Ayo, Raden. Jangan sampai Paman menggunakan kekerasan. Tidak, aku harus menolong teman-temanku, Paman. Ini Paman. Ini saatnya bocah. Aku bisa membunuhmu dengan bebas. Bahkan mendapat restu dari Raja. Rajurit. Tangkap dia. Maaf, Paman. Aku tidak bisa melawan Prajuritku sendiri. Prajurit, tangkap dia. Jangan sampai lolos. Baik. La'aula wa la'aku wata'ila billah. Kecuma Raden melarikan diri Menyerahlah Raden Aku tidak akan menyerah Aku tidak bersalah Akhirnya Mati juga kemungkinan satu Prajurit, bawa dia Baik, baik-baik Aduh, nangun sih ya kakak Eta, mungil Sada ini nyata-nyata nunggubur Aduh, mbak Ting Aduh, Agang Mudah-mudahan te itu bukan Raden Kian Santang Apa? Aduh, tidak mungkin Mungil Kian Santang etama Anak sakri bandar kuna Lagian juga dia sama anak sole Pasti dia sama dilindungi oleh Terima kasih